Pada tahun 2023 ini, kuota jamaah haji untuk kota Jambi ada sebanyak 595 orang, di mana 309 orang diantaranya merupakan jamaah prioritas yang batal berangkat pada tahun 2022 lalu. Terkait keberangkatan ibadah haji pada tahun 2023 ini, kota Jambi mendapat kuota sebesar 595 orang jamaah. Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala Gemenang Kota Jambi pada Jumat 24 Februari 2023. 590 orang kuota jamaah haji ini diharapkan seluruhnya dapat berangkat ke Tanah Suci tanpa ada kendala dan pembatalan. Selain itu, pada tahun ini jamaah yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2022 lalu. Akibat pembatasan usia dan lain sebagainya akan menjadi jamaah prioritas yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Berdasarkan data dari Kemenang Kota Jambi pada tahun 2022 lalu, ada sebanyak 309 orang jamaah yang batal berangkat akibat pembatasan usia. Ya, khusus untuk Kota Jambi itu insya Allah diperkirakan 595 orang. 595 orang jamaah yang akan diberangkatkan tahun 2023 ini. Jadi, mudah-mudahan insya Allah 595 ini semuanya bisa berangkat. Dan semuanya terpenuhi. Tidak ada seat yang kosong, tidak ada yang membatalkan diri. Nah, itu harapan kita. Sudah tahun kemarin kan ada jamaah kita yang tertunda keberangkatannya dikarenakan pembatasan umur dan juga memang secara nasional dibatasi dunia pun juga dibatasi karena masih COVID. Dan itu ada 309 orang yang insya Allah itu akan diprioritaskan untuk berangkat tahun ini.